Intro Pelaku UMKM Makanan Ringan di Palembang Sofi Nurwan mampu bertahan dengan usaha peyeknya saat kelesuan usaha saat pandemi. Upai pengembangan yang dilakukan Sofi mempertahankan usaha makanan ringannya dengan memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran dan mengkait reseller. Terus di masa pandemi ini kita lagi naik-naiknya. Ini juga peyek ini terakhir pas pandemi ini, awal pandemi. 150 toks. Kalau keluar kota banyak yang minat. Cuman kami kasih tau dulu kalau di luar kota itu bakal hancur gitu kalau keluar kota itu. Soalnya tak sempat efeknya. Upai pengembangan yang dilakukan Sofi pada usaha itu membuat penjualan produk peyeknya meningkat. dalam sehari menerima pesanan hingga 150 toples. Bahkan produk peyek Sofi ini tak hanya dijual di Palembang namun hingga kota lain di luar Palembang. Sofi menjual produknya dengan harga bervariasi. Mulai Rp65.000 per toples kecil, Rp115.000 per toples besar.